Yang bersangkutan itu pelaku tersebut diikuti oleh polisi sehingga pada saat ini juga sapinya ditambatkan dan melarikan diri. 2021 ada laporan di Polsek Pamanah tentang pencurian sapi. Kemudian Kani Treskip Polsek, Kani Intelkam Polsek dibantu dengan anggotanya bersama-sama Kapolsek melakukan penyelidikan. Setelah olah TKP, dihasilkan petunjuk bahwa sapi tersebut mengarah ke Arabone. Kemudian ditelusuri pelaku mengetahui bahwa yang bersangkutan itu pelaku tersebut diikuti oleh polisi sehingga pada saat ini juga sapinya ditambatkan dan melarikan diri ke persawahan maupun perkebunan. Sehingga pada saat itu tersangka masih belum dapat ditangkap. Namun barang bukti berupa sapi dapat diamatkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Pasal yang disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.